Kementerian Perhubungan Kemenhut bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU secara virtual di Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut adalah bentuk kerjasama penguatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan fungsi pengawasan oleh BPKP akan membuat sejumlah anggaran di lingkungan lembaga dan kementerian akan lebih efektif. Dengan begitu, kerjasama ini menjadi pengawasan pelaksanaan evaluasi atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat terhadap kebenaran yang hakiki terhadap Presiden. Hal ini merupakan langkah positif bagi upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, serta terhadap implementasi sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Dengan didatangkan notak semangat ini, kita harapkan kerjasama kita ini semakin baik menciptakan sinergi dan kolaborasi dan yang penting adalah fungsi pengawasan di Kementerian Perhubungan dengan adanya kerjasama ini akan lebih efektif dengan suatu sistem. Sementara itu pihak BPKP menilai dengan adanya kerjasama dalam bidang ini mampu mendorong efektivitas dari APBN guna memastikan sejumlah program prioritas berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dan ini adalah bukti keseriusan kita bersama dalam mengawal akuntelus keuangan dan pembangunan serta untuk memujudkan penguatan tata keluar pemerintahan yang baik dan bersih. Banyak agenda pembangunan yang harus dilanjutkan adanya dampak pandemi COVID dan tensi geopolitik. Dengan demikian adanya sinergi ini keuangan negara dapat dimanfaatkan dengan baik dan bisa meningkatkan jumlah capaian dari PNBP di Indonesia. Kedepannya pihak BPKP berharap kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar sehingga langkah pembangunan, pengembangan, pengolahan data maupun informasi di Kementerian Perhubungan bisa optimal. Tim kantor berita antara mewartakan.